Bu, yang ingin tukuk apa-apa, izin buju yang ingin belonjok apa-apa, izin buju terus mulai meneng, bingung yang merapteknya tapi ada orang wedok, yang tidak bisa beda antaranya kebutuhan atau keinginan itu aku dubok didik mau sembentinya COD terus dia berpengaruh, tidak cocok tidak, tidak bisa beda itu tidak bisa beda, antaranya kebutuhan kalau keinginan jadi ini orang wedok, aku mengganggu pakaian yang nyeriwing terus kondok buju ini Pak Butoh Tora Pak oh no selamat datang saya berpengaruh, tidak bisa, jadi ini orang dua, tapi yang keluar dari Indonesia se-elek-elek kelakuannya orang lanang itu-se-api-api-e kelakuannya orang wedok ojok-ilodisi saya dinaali se-elek-elek kelakuannya orang lanang itu-se-api-api-e kelakuannya orang wedok dijelasnya al-bukhlu wazahwu wazhubnu orang wedok itu penyakit telur si jendwe kelakuan elek medit ada orang wedok gajinya sing lanang dikekno sing wedok kabeh newis kadung dicekel sing wedok sing lanang gak dibagai api metu digengem terus dik kayak bensin 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 apa ngolek-golek dewe akhirnya bojone telepon konconi bro ini ngopo aku pemeturan duit duit utangi bro itu kelakuan yang wedok tapi orang kabeh tak jawab orang kabeh pia caranya uji coba orang lanang kudu cerdas cara didik kulo rien sami semua gaji saya tak paringno umini tak jajal aku naik apematun jalu dikei alhamdulillah berarti bujoku rapatnya medit saat ini semua penghasilan saya semua penghasilan saya tak berkena pak aku ngeri buya hasan bubaki kaya iku lo di dek wang wedok iku noluru siji bok lateh nyekli duit supaya di iso manajemen mengoperasionalkan berarti belonjo sing atur kunu sing lanang enteng di wangi seng wedok memanajemen kulangnya teniki di wangi niat didik nek metu aku yura ngerti neng tas eneng piro aku ngerti kadang sing ngerti kovik eneng piro sing ngerti kovik di wangi seng di wangi seng aman saya ingin pak eko bereng roh pripon pak eko aman aman apa duit kenakalan itu ada aman jadi pak eko uang kenakalan yang dipikir oh ternyata ada orang wedok yang model menunggui orang medit latih mereka untuk memanajemen keuangan bensampean dakwah orang mikir ngelakoni kerjaan orang mikir apa-apa orang mikir di wangi niat didik dan itu namanya terbiah siji ada orang wedok yang bau kei gak bisa mentuh ini podokaro perangkap tikus yang melebu jerup yang bisa mentuh yang melebu jerup yang bisa mentuh ada orang wedok model ini ojo kei duit mukabe kue kudun duit duit lanang aku rawlang-urang ngelek loh ya ini demi rumah tangga lu salah asipnya podo asipnya podo podo raih setit metu nek raih setit metu berarti kudun duit duit lanang sangking bagi lewong medok konsedekah moh deh duit udeh na'awwong dijak mengambil bagian di perjuangan agama gak gelem unik model ini beri dia nafkah sebatas kebutuhan bulan dik dik sakulan tak kayak duit piro cukup kanggu sampean karo anak-anak mangan telung juta lima ngatus mas anakmu sekolah rong juta lima ngatus piro 6 juta yowes 6 juta kok woy liane kayak simpen singlanang untuk perjuangan untuk ambil bagian untuk aset investasi soalnya gak ngulu bojomu kira kena dijak suge bojomu kira-kira sing luman apa sing medit alhamdulillah bukan dijawab boten niki bedo wong bedo nek bojomu luman didik kongkon ngelola keuangan nek bojomu medit cukupi semua kebutuhannya hanya sampe disitu ono pak sing lanang bakul berambang ini cerita nyata sing lanang bakul berambang angkiti sing lanang dik iki duit kolahan dik iki duit bati sing tak kena sampean sing duit bati sing wedo yora yora yuk kabeh yowes dikak nuk kabeh bareng dikak nuk kabeh dikaku api kolahan berambang yora golek-golek utangin dikakano ngungu terus pak terus sopan tanggeng kulo 2 bujo model ngungu piye pak ikanik cara konsultasi ngungu ustad deno hijol kewey gini lo mas gue kudundui simpenan rahasia sing bojumu gak ngerti gue kolakan, gue ngedek no usahamu caranya itu pokoknya ini gue gak ngunuh sing bojumu titen yaudah gue berk sak monuki badini gue kudundui delian sing bojumu gak ngerti bobok titip no bosmu bobok titip no bosmu ojo simpen di dompetmu soalnya bojoknya medit senangannya buka dompet bering bang bantal di gole kudundi kasur di gole sampe koncokku lo sing bakut berambang ni ku didelik no yang simpak ni ku lo jik temok ada orang wedok dulu akhirnya tak ulang duit duit lanang saya ini suge pun, orang wedok ini ada yang medit ada yang sombong sombongnya orang wedok ini ku pripun yang melarat omongannya atas terus naik suge gampang ngelok ke wong wong wedok sombong petuk konconi gung duyanak buju nam gabuk ya langsung ngeliat no wong lagi tumbas mobil anyar petuk konconi numpah sepeda motor dui bujoku gak berkembang dui bujoku itu wong wedok bagaimana cara supaya wong wedok sombong dati tawaduk di belakang nanti ada sing nomor telu wong wedok sing jerai terus selayaknya bagi seorang istri harus tahu bahwa kedudukan istri di tangan suaminya itu seperti buddha terhadap tuannya maka seorang buddha tidak boleh mentasaruhkan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya bu yang ingin tuku apa apa izin buju yang ingin belonjo apa apa izin buju mulai meneng bingung yang meratek wong leneng mokok hadis ini aja bu anggap terus bujoku bikin laporan terus bujoku ada audit ini audit audit ya orang wong leneng kudun duwe ati sing jembar dek aku bojomu duwe hak meminta dan melarah aku menjaluk siji dek nopo kue tuku apa apa oleh sing penting halal dan tidak berlebihan cukup siji tak kuih umpomo bojo pingin tuku apa apa rasa izin urapapa soalnya nopo dia sudah diberi meneng coro dikmang dikai SK terus salaman muter acara selanjutnya salaman oh no peresmian acara selanjutnya salaman makanya asli nih api elei rumah tangga ini karek sing laneng wong wedok ini ku nages pak wong wedok ini ku akali kurang tenaganya kurang wong wedok ini ku ngertini siji dicukupi karo disayang si tok witok wong wedok itu ujah bebani wong wedok itu mu buk kekai kecukupan karo buk sayang itu tok wong lenang sing pinter itu mesti sombedak kek ini bujok kekwis kena taki SK atau rung ya ini kena dikai SK SK dik mulai dikwis kena tuku apa-apa rasa kondo dik sing penting halal dan tidak berlebihan sehingga apa yang dilakukan istri menjadi halal tapi wong wedok sing ga isong bedak no antarane kebutuhan karo keinginan wong wedok coba dik mo sombendino COD terus iq wong wedok mas langsung dikna jek ga cocok lah dipek sangnup ya dik yorah mas yuk duikki eh ga isong bedakno antarane kebutuhan karo keinginan wong wis duwe sekupi taun rongewupi tulas kak yo japik yo wis kena gitung pak i wis duwe loro duwe sekupi karun duwe bid kan yo wis apik moro moro nekano nmec ora kondo sing lanang le duwe mu pirodik nekano nmec telung juta laku saulan bokon bayar pirodik nginiki sak juta rongewupi seket mas barga winedu bungko sing lanang nah ini wong wis duwe ini kudu dididik karena dia tidak bisa membedakan antara ini kebutuhan karun keinginan sehingga wong wis duwe yang pinter beda kebutuhan karun keinginan dik tak tukak no honda jes yo ngredit tapi mas ojo ngunu sing kona ah aku tukak no honda wai mas tapi gak sah jes le honda wapodi honda bit kona ah saya gede pahami gak ya wong wedo kudu sadar sesungguhnya dia di bawah suaminya seperti budak terhadap sayidnya maka jangan sekali-kali mentasarupkan harta kecuali dengan izin suaminya Bojonegoro September 2022 kemarin sempat viral melonjak perceraian itu ternyata saya baca berita itu penyebab utama perceraian adalah dua hal sebab COD dan online pinjaman online jadi seng lanang orang ngerti seng wedo blonjo COD duwein juga pinjaman online seng lanang orang kuat nyawur akhirnya banyak terjadi perceraian pun ngaji nek pingin apa-apa kondo buju wajib bagi seorang wanita seorang istri untuk selalu punya rasa malu terhadap suaminya menunjukkan rasa malunya di depan orang lain memberi kehormatan umpomo sampai duwe bojo kiai terhormat masih ada di kamar bujomu buk cetoti masih ada di kamar bujomu buk bantai tapi neng kong akeh sampai aku tundi luk memberi kehormatan suami duwe bojo pengawasmu alaf senter pusat dihormati banyak orang eh masih ada di kamar buk cetoti dihormati orang akeh aku tundi luk podokar wong wong paham gak nyata ini ojo kok bujomu dihormati orang akeh kwe teko jong andel jong andel iye jong andel jong andel selaya ya istri dihormati orang akeh dihormati orang akeh dihormati orang akeh wajib untuk toat kepada perintahnya wa suku itu inda kalami hi dengarkan ketika suami berbicara diam dulu sampai selesai dia aku tak ngomong yuk ngomong lagi saya kecap stop itu orang akeh orang akeh orang akeh orang akeh orang akeh orang akeh wanita yang sholihah wanita yang konitah ketika suami berbicara dia mendengarkan menundukkan kepalanya jajal kok di praktek bismillahirrahmanirrahim walqiyamu indak dumihi wa kurujihi ketika seorang suami mau bepergian atau datang dari bepergian maka seorang istri berdiri untuk menyambut traded nih buihonya hap lungo sampanktuke sampankter dielag ri ngadeg Protocol Rumah ngadeg dirangkul ini tidak harus dipraktekan ini tidak boleh mempraktekan tau yang sampean wajib yang punya soalnya disawang santriakeh kalau tidak ada rencang pegatan karena dia mengidolakan kiai kiai ini kalau punya itu di tataknya benih, di tataknya tasi jadi kiai tidak tahu di tataknya hati ini ngerti lo, gak kaya buju ini kiaiku kiaiku buju ini itu di tataknya terus bujuku ke orang, padahal kiai ini makanya kalau saya ada medal makanya tidak ada yang menyambut yang menyambut Pak Eko dari Kangsen Pak Eko dari Masjid gak tahu bujuku, kena apa? disawang santri ngerti ini santri kulah mentok jadi kiai, nyawang bujuku gak ngerti itu aman, Pak Yaibian sudah tahu itu yang sampai ada panggilan ketika suami akan pergi, gawa barangi terus berdiri berdiri masya Allah bapak rawu di pabak jenisnya gak ngerti Pak bujuku gak ngerti itu di diri itu alhamdulillah di Arab di diri itu disambut masya Allah alhamdulillah wa'ardu nafsi halahu inda naumi ketika seorang istri mau tidur bujuku kepingin turu aku mau mamer-mamer nafsi hal jadi di Arab turu orang bujuku aku mau pakaian yang nyeriwing terus di bawah bujuku Pak Buhtuk Tora gak ada ini ada P aduh kaya turu ngangguk desa dari Pak Wan liru sejak Arap turu kuduna wakna wakye pak ingin orang lagi turu umpah mau senglanang pingin ya ben umpah mau gak pingin ya ben umpah mau pingin yondang kage umpah mau gak pingin yondang ben ngonton saman yuk bucunya yuk ngomong sejak kulop ngomong nate terus terang kulop ngomong nate lah api tau wapi ya wong aku mulai ku jam siji bengi aku tekok bocoku wes turu pak eko beri ngerang arah wong mulai bucunya wes turu sing bucunya ngomah tulung menawarkan dirinya dengan pakaian yang menggoda bismillahirrohmanirrohmanirrohman ojuti wale nek wayah tiktok nek facebook menggoda wayah nek kamar adem ayem dingin koyo mak lamper dingin medeni eh nek nek kamar arab turu kudu macak sekirane duduh ke awae tawa ke pingin apa mboten dah pak pingin apa tadi halah 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 para ulama tiga hal yang menyebabkan sehat dan umur panjang satu mandi sebelum subuh itu sehat dan berumur panjang nomor loro nek bengi mambu minyak wangi makanya pak apun tenu setiap hari kalau mati tengsak nih kuenten ngeten ini soalnya nopo nek bengi dihirup itu membuat sehat dan berumur panjang lho wong wedo api turu kok mambu penguk iku seng lanang cepet mati pak cepet mati gampang kena penyakit tenan aku gak ngeden ngeden nge tiga hal yang menyebabkan umur panjang siji adu sebelum subuh nomor loro nek bengi mambu minyak wangi nomor telur rabi perawan pon gelola jengahkan rabi perawan rasa dibahas watahu dua alfamu bil miski watibi nyiapno mulutnya dengan minyak misik dengan minyak wangi-wangi wadawamu zina dibihadro dihi dan selalu kelihatan cantik di depannya bu pangapun ten sainganin jendenganiku kata di luaran sana ngeakeh warung kopi sing denok depleng masyaallah pipi ini abang hijau kuning sumih-sumih ngeeneng wong lebu warungnya ngeresaki nopo mas susu nopo teh jendengan ojo sampe kalah saingan ngebojumu gak pekengin ngopi ngejobo pangapun ten selalu kelihatan cantik di depannya pokoknya ngejerumah bojumu nge rumah macao sing ayu mboh celahan mboh wadaan baunya harus selalu harum sampe sing lanang gak betah umpomo gak ngeuma laku lo ingin ane disambati koncow bantah-bantahan perkara ngopi loh bantah-bantahan kok ono wong lanang kok seneng ngopi ngejobo itu berarti sing salah sing lanang atau sing waduk ngejeri sing kono sing lanang ngejeri sing ini sing waduk lah spi yoyo lanang lah piecarane supaya sing lanang orang ko bernopi sibukan sing waduk maca ayu gawe no kentaki gawe no apa sing kiro sing lanang gak sempat mikir ngejobo apa apa lah akhirnya ini umah terus perkara kerasan karo sing waduk mulanya ojo sampe kalah saingan karo warung kopi watarkuha indah gwaibatihi nalikane sing lanang medal tenggal lemboten enten sinten ojo maca ayu ojo nganggu wangen wangen maca biasa wai tapi kok konek buju sing lanang rawo maca maca sing ayu ini kiro-kiro buju ini sampean pak ini kuali apa urat buju ini sampean maca ayu pendak di pendak PKK pendak senam ini sampean ini sampean maca maca jebol ya Allah ya rupiah karim ini semprot ceret 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 ini sampean wajan eh ayo dibalik dibalik ketika suami dirumah maca osa ayu ayu ne supaya suaminiku tidak tertarik dengan yang lain pun kalau jengakan watalkul hiyanatilahu inta ghaibatihi fifiroshihi wa malihi meninggalkan berkhianat kepada suami ketika suami tidak ada baik di dalam urusan ranjang atau harta enak buju ni lungo harga dirinya dijaga hartanya dijaga aja sampai wong wedok buju ni ni pinggiri tapi iling ni sing adoh mulanya sing wanang hawat hawat merem dada sing wedok wianang karusopo diincang-incang diincang-incang jebuli miliono pengapun jangan sekali-kali berkhianat baik tentang ranjang ataupun tentang harta wanita yang solehah itu memuliakan keluarganya dan kerabatnya tidak hanya suaminya sehingga gelam buju ni ya gelam wong tuwane ya gelam batei pengapunten bapak ibu satu sisi kulo tengma yang kawes dua bateh-bateh dari pihak ibu pengapunten sing tuafa ulfukoro walmasakin sing SDM nya rendah mungkin di masyarakat dia diintristakan atau dihinakan tapi karena itu kerabat ibu maka saya sebagai seorang anak juga harus memuliakannya seorang istri juga harus ikut memuliakan kerabat suaminya seorang istri juga harus ikut memuliakan kerabat suaminya pemberian suami yang sedikit anggaplah banyak itu wanita yang solehah bu pengapunten sing lanang aja meluk jawab sampeyan pingin nopo ura bujuni sampeyan rizkini penghasilannya bertambah dua kali lipat pingin nopo buatan pingin tak ulang caranya ngek sampeyan bojuni teko ngekeidwi ucapkan tiga kata maturnuun alhamdulillah alhamdulillah disek ya sampeyan tiga idwi alhamdulillah maturnuun barokallah teluk takwi kalau ada orang wedok dikeidwi nafkah sing lanang dikeidwi gajini sing lanang ngekeidwi tiga kata ini karugus di Allah dilipat gandakan keberkahnya melihat pemberian yang sedikit menjadi banyak piye carane ucap tiga kata piye bu alhamdulillah maturnuun barokallah ngotong iku sing lanang langsung irong yang makrok langsung cerdas didit 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 waaah lah lah lobi 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 tek langsung pak tapi nak wong lanang sisi spiritualnya terganggu dik sedihnya gila itu dik seketewu apa ini lalu jajahnya ada yang cukup mau lana ngorak tenanan lalu langsung ngert 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 ditelepon ayo mergawe budek aku gak iso ditelepon pak pra ini ada celah pekerjaan seperti ini walah gak siap aku mulanya kena apa kok seng lenang rizki nih sempit perkoro seng wedok nuntut akeh tinggal mancing ini nek budreken langsung ditinggal mancing matur barok Allah tiga kata yang melipat gendakan rizki seorang suami kokono kata-kata seng nyiyut no uteki seng lenang budreken seng lenang akhirnya mancing terus pak isok mancing awan mancing oleh dalu nanti bujunik turu perkoro nek dKI ini lopo ini susunnya anak mtok tidak cukup wes susunnya anak cukup rasanya lu aku orang lenang tidak bintu tidak bintu tidak bintu райon mancing hebat apapun apa adungan cari alhamdulillah matur Barokallah Jajal Koko praktek Ini Pak hati yang ini Bujumu yang ini Pun Melihat pemberian suami Walaupun sedikit Dilihat banyak Alhamdulillah Pak Maturnuhun Alhamdulillah Pak Maturnuhun Kula pertama kali Punya penghasilan terbesar sepanjang hidup Ini tahun Awal April Kula karena um ini Dodolan jamu Sedihnya oleh selawai Maksudnya Jam songok bengi oleh duit selawai Ini kula um ini lo nangis Aslinya aku kuat Bojoku yang nangis aku ketularan Nangis yang ngeten Ya Allah Kita bisa menghasilkan uang segini banyak Ya Allah Bislawee Masya Allah Padahal koncoku Sedih 500 Saya ketemu Aku oleh bakul jamu Slawee Bojoku nangis Aku ya melak nangis Mungkin Malaikat Biasa saya bisa Ya Allah Ya Rupiah Karim Artinya Pemberian yang sedikit disyukuri Itu bisa menyebabkan Akeh Ini selalu menuntut Akeh, orang arah keturutan Akeh, tambah sidik Artinya selalu kurang Mulai dari apa? Alhamdulillah Dan tidak mencegah dirinya Walaupun dia Berada di atas kendaraan Buk, pangapunten Wong lanang ini Aku nak pingin Aku nak dimpet Wong lanang nak pingin Aku nak dimpet Ketika Seorang suami hajat Aku kok pingin Ijek perjalanan Bering kok pingin Kok kalau kok Seiki dek Masih oneng duur kendaraan Wajib dituruti Orang Iki fatwa kangguh singwis duwe mobil Pangapunten Hadis ala kota bin Iki Jaman bien Iku kendaraan Iku sekedup Sekedup niku Untuk Utau jaran Duhur dikai Umah-umahan Melakukan perjalanan jauh Safar Dadak singlanang pingin Utau jaran Tidak apa-apa Tapi tertutup Seorang suami Ada mobil Kok lungo Apa yang mau jokertu Tidak jumpa Tidak rapet Utau jaran Tidak apa-apa Lihat sepedaan motor Misalnya Yang penting orang Yang sepedaan motor Timbangnya langil Yo 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 mas sabar mas Kan kalau ngarep Ada hotel Gak apa Wis Dan seorang istri Tidak boleh berpuasa Kecuali dengan izin suami Mulanya naik poso Senin kemis Naik poso Nabi Dawud Buju ini Tako idisi Kiro-kiro Sesuk piye pak Poso Gak apa-apa Poso Tapi naik pingin Batalki Seketika dibatalki Ganjaran Luweh gede Ngeladeni buju Timbang poso Bosak Saka rep mumba Wong Wong dijawab Kan batal Kok yo Poso Nek poso sunah Wajib Menurut buju Tapi naik poso Kodok Poso wajib Wajib Diterus Soalnya haram Membatalkan puasa Yang wajib Naik poso Kodok Nyawri Begini izin Di Apa Ojo Nuselway Aku sesuk Nyawri Utang Titik Kamar Tulisi Tidak boleh masuk Tunggu Malam Tunggu Tunggu Tidak boleh keluar rumah Kecuali dari Izin Izinnya Izinnya Fahin Fahin Faalat Laanat Hal Malaikat Tuh Hatta Tat Tubat Untuk Yang mana Wong Wedok Lu Ngosok Omai Orati Izin Buju Mungkau Malaikat Kodong Laknat Sampai Wong Wedok Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Pangapun Ini Kudu Imbang Ini Ada Wong Wedok Tidak Glemb Nur Di Boju Mungkau Wong Wedok Dilaknat Malaikat Ndunyo Saisini Pangapun Wan Lanang Ojo Nyekeli Hadis Ini Kudu Wong Wedok Kue Sampai Nar Bojomu Glemb Tidak Malaikat Ojo Wong Lanang Caranya Sampai Wedok Glemb Tanpa Memaksa Caranya Cukupi Kebutuhan Wong Wedok Gampang Pokoknya Kebutuhan Buk Cukupi Kepingin Buk Turuti Buk Sayang Buk Jak Nanti Nurut Wong Wedok Kau Wong Wedok Oran Nurut Mesti Loro Kebutuhan Sampai Terpenuhi Nek Kasur Dapur Sampai Dipenuhi Ya Teman Pokoknya Pokoknya Dapur Dapur Kurang Mesti Mbangkang Dapur Kalo Lajeng Akan Waru Ya Ani Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Annahu Kola Layastawfirulil Mar'ati Almuti Atili Zawjiha At-Tayru Fil Hawa Wal Hitan Fil Ma Wal Mala Ikati Fissama Madam Firda Zawjiha Ada Seorang Wanita Yang Taat Solihah Kepada Suaminya Maka Burung-burung Di langit Ikan-ikan Di lautan Malaikat Di langit Semua Akan Mendoakan Istighfar Kepada Wanita Solihah Itu Selama Suaminya Ridho Mulanya Ganjaran Wong Lanang Karu Ganjaran Wong Wedho Wong Wedho Wong Wedho Kujanji Toat Karu Bucu Ngelegak Hati Bucu Malaikat Neng Langit Kewan Neng Bumi Manuk Neng Awang Awang Iwak Neng Segoro Kabe Neng Istighfar Jajalan Biyik Allahumma Amin Sampai Ada Satu Kisah Kisah Ini Diceritakan Hikayah Kana Nabi Bagdad Rojulun Mutazawijun Bibnatin Amin Langsung Tidak ceritanya Tapi Percaya Ini Sokifah Halaman 17 Kulah Maksudnya 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 Dasari Dasari Kulah Ceritanya Kau Neng Wong Wedho Taat Karu Seng Lanang Ngelegak Hati Seng Lanang Maka Maka Malaikat Di Langit Hewan Di Bumi Binatang Di Lautan Semua Memintakan Ampunan Diceritakan Dari Hadis Itu Ono Wong Lanang Niku Janji Karu Sing Wedho Dik Nek Sampean Gelem Nikah Karu Aku Demi Allah Aku Tidak Akan Pernah Mendoakan Aku Nikah Kamu Satu Satunya Ono Wong Lanang Muni Seneng Nikah Bahagia Punya Anak Beberapa Tahun Kemudian Orang Laki Laki Ini Menjadi Kaya Berkah Didatangi Seorang Wanita Wanita Ini Cantik Datang Mas Kuloniku Kepingin Dwi Bucu Sing Soleh Mas Selama Niki Kulon Natir Rumah Tangga Tapi Gagal Perkoro Bucu Kuloniku Mboten Taat Kalih Allah Kulon Ngalin Jenengan Kok Taat Mas Nopo Dik Tulung Mas Aku Nikah Nikah Mas Aku Dwi Bucu Dwi Anak Dik Gak Popo Mas Sing Nomor Luruh Gak Popo Aku Sumpah Tangguh Bucuku Nek Aku Gak Akan Poligami Mas Sumpah Iku So Dilanggar Nek Poso Telung Dindo Oke Waka Faro Aymar Ikum Fasyam Mutala Tati Ayam Nek Wong Kadung Sumpah Kepingin Melanggar Kudu Poso Telung Dek Aku Rabiku Ana Sepun Pune Pamanku Dati Bojoku Mewarisi Harta Dari Pamanku Sehingga Warisannya Kene Aku Sehingga Aku Bersumpah Untuk Tidak Memberikan Nafkah Penghasilanku Kepada Wanita Lain Kecuali Istriku Mas Mas Kepingin Dinafkai Zohir Kepingin Dinafkai Zohir Kepingin Bojok Soleh Tok Boten Sah Nafkai Boten Nopo Nopo Bingung Coro Samen Dati Wan Lanang Goyang Boten Orasah Ngekain Nafkah Zohir Dik Nopo Bojok Kuloniku Wan Wedok Birahini Gede Sire Lanang Bojok Kuloniku Nafkai Pangapun Seminggu Niku Prahim Sedih Nodok Sangking Wedok Birahini Gede Seminggu Prahim Sedih Nodok Jadi Aku Gak Isong Gilir Karo Bucu Liyong Ciri Seng Wedok Mas Sedih Nodok Aku Rapopo Wess Gak Isong Dwe Celah Akhir Betul Dinikahi Dia Enggak Mengurangi Sedikitpun Dari Hartanya Dia Setiap Malam Jumat Ndulani Bucu Nomi Bucu Neseng Tua Nigi Bucu Kok Nek Malam Jumat Kok Pamitan Terus Neng Di Sotah Lilan Rutinan Tolong Dipraktek Pak Eko Ini soalnya Yang paling Gampang Praktek Pak Eko Ini Pak Nderek Pak Kiai Bareng Pak 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 Tenten Urusan Jiri Seng Wedok Nderek Kula Jiri Aku Eneng Urusan Baiki Bahaya Akhirnya Setelah Delapan Bulan Istri Tua Ini Kondo Kalo Pembantu Nimbok Enten Apa Ibu Bapak Aku Malam Jumat Kok Gak Tau Neng Umah Jajal Tut Nendih Tapi Ojo Sopo Meneng Ojo Sampai Konangan Sopo Sopo Diselidiki Ditutni Dada Melewati Beberapa Disa Ternyata Melebu Umah Disambut Uwadok Takok Ngarepi Umah Niku Sinten Oh Niku Nikah Kalih Niku Wulung Ulan Mantuk Bu Bapak Niku Nikah Malih Bu Kalih Tiang Estri Um Iki Iki Apa Kata Istrinya Mbok Jangan Ceritakan Kepada Siapapun Bahkan Bapak Pun Jangan Sampai Tau Kalau Aku Mengetahui Pernikahannya Dia Menutupi Itu Mungkin Karena Njogo Atiku Wis Bok Ojo Duduh No Sopo Sopo Iki Dada Rahasian Awai Berhubung Dwe Buculuru Mungkin Supportnya Kurang Pikirannya Akeh Wong Lanang Iki Mati Barang Mati Meninggalkan Harta Warisan 8000 Dinar Isau Ditung Sat Dinar Itu Patang Gram Sat Gram Sat Juta Berarti Patang Juta Warisan Pintan 32 Miliar Seng Pitong Di Anak Putun Seng Sewu Kang Seng Waduk Mbak Wak Tapi Seng Waduk Mbak Wak Mimikir Bapak Ikin Dwe Bucun Nah Tapi Gak Seng Ngerti Aku Seng Ngerti Yowes Tak Terkeh Seng 500 Diterkeh Dik Diterne Diterne Nih Mbak Nom Mbak Nom Dik Panjendengan Sinten Saya ini Istrinya Si Fulan Yang juga Suami Daripada Panjendengan Lihat terus Sekarang Suamimu Telah Meninggal Beberapa Hari Yang lalu Dan Meninggalkan Harta Warisan 8000 Dinar Yang 7000 Diberikan Anak-anaknya Yang 500 Yang 1000 Untuk Saya Istrinya Makanya Ini Saya Bagi Dua Yang 500 Dinar Untuk Panjendengan Yang 500 Dinar Untuk 500 Dinar Itu Berarti 200 Juta 200 Juta Buk Umpam Sampai DKI Warisan 200 Juta Purun Purun Mbak Nomimuni Mbak Aku Menikahi Bapak Bukan Karena Harta Aku Tidak Minta Nafkah Zohir Tidak Minta Harta Dan Juga Harta Warisan Aku Tidak Mengharapkan Karena Bapak Sudah Berjanji Tidak Mengurangi Harta Sedikitpun Dari Panjenengan Makanya Yang 500 Ini Tolong Terima Saya Tidak Mahu Kedua-duanya Ini Masuk Surga Karena Apa Kedua-duanya Hanya Ingin Membahagiakan Seorang Suami Seorang Istri Yang Taat Kepada Suaminya Yang Tidak Ingin Menyakiti Hati Suaminya Maka Malaikat Di langit Burung Binatang Hewan Ikan Yang Ada Di lautan Semua Mendoakan Istighfar Untuknya Contoh Ini Ini Langsung Boceng Meneng Meneng Due Bojo Terus Akhirnya Bubrah Ini Bagaimana Menjaga Hatinya Seorang Istri Baik Istri Tua Atau Istri Muda Demi Tidak Ingin Menyinggung Suaminya Meneng Meneng Tapi Cerita Ini Sebuah Kisah Taatnya Seorang Istri Tidak Harus Dipraktekan Nek Sik Wedok Taatnya Praktek Maksudnya Sing Bojo Luruh Itu Gak Wajib Praktek Ngkondang Pangapun Ngajinya Ini Pemahamannya Beda Beda Baring Ngajinya Ini Terus Mikir Terus Bojo Mubu Anggip Cahlor Ini Oraiso 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 Paham Eh Moga Allah Mentakdirkan Kita Mempunyai Istri Yang Solihah Yang Didoakan Oleh Semua Makhluk Di Alam Raya Ini Begitu Juga Kalau Kita Punya Istri Yang Solihah Seorang Suami Juga Akan Nanti Akan Diuji Oleh Allah Akan Dipenuhi Oleh Allah Dengan Keberkahan Kehidupan Allahumma Amin Al-Fatiha